Aku ada mix culture Jepangnya, karena aku sekolah di sana, dan aku tinggal di sana cukup lama, aku tinggal 18 tahun, jadi itu sudah masuk ke dalam, karena itu udah kayak mungkin my second home gitu ya, kalau dibilangin gitu. Jadi karena itu aku mix, aku mix gimana caranya supaya bisa aku bawain orang kita juga bisa terima, di luar juga bisa terima gitu, jadi internationally, buat gitu bisa terima apa yang aku bikin. Sorry, modelnya ini sekarang adalah para wanita, apakah ini Indonesia atau wanita Jepang? Aku ngambil model itu, aku mix, karena waktu aku ngambil model aku lihat, waktu aku show di luar, itu banyakan aku orang yang berkulitnya hitam, sama oriental gitu. Ini oriental. Kayak African sama oriental yang banyak waktu itu gitu, jadi waktu kemarin ada kayak black issue, segala macem itu, aku dari kemarin-kemarin emang udah pake mereka, jadi aku no problem, karena aku maunya, Ini aku bikin adalah women support women gitu, jadi semuanya tuh empiring by women gitu. Maksudnya apa, konsepnya apa? Maksudnya para pekerja kau tuh yang dibawa kau tuh all women? Gak semua sih, maksud aku, aku gak semua mengerjakan itu, maksudku semuanya tuh model, bukan, pekerja aku semuanya perempuan, gak. Pekerja aku campur, tapi di dalam, walaupun di dalam campur itu bahwa aku mau menunjukkan, women itu juga punya power gitu loh. Women itu punya power, jadi aku tuh mau menghilangkan imajinasi orang kita, zaman dulu mungkin ya kali ya, mungkin generasi ibu-ibu kita gitu, bahwa perempuan itu di belakang layar aja gitu loh. Tapi menurut aku, ke depannya itu, women itu equal sama men gitu ya. Jadi kita harus punya power juga gitu, emang power kita berbeda gitu, di tempat yang mana. Cuman menurut aku mungkin secara, bukan secara gak sadar ya, seorang mungkin berpikirnya perempuan itu gak bisa sama gitu. Tapi menurut aku, perempuan itu lebih sih sebenarnya, karena dia bisa bekerja, dia bisa ngurus rumah tangganya, Lebih bisa membagi waktunya daripada lelaki gitu, menurut aku gitu ya. Ditambah lagi, wanita itu perasaannya lebih halus daripada lelaki. Persentuannya dengan seni itu sebenarnya lebih dekat. Karena gini, mungkin banyak orang kali berpikir bahwa wanita itu feminin aja gitu. Tapi menurut aku, wanita itu gak feminin aja, dia punya segi maskulin juga gitu. Orang selalu lupa, oh wanita feminin gitu, pasti lemat-lemet gitu. Gak apa, kalau mau ngerjain sesuatu tuh lemot lah apa gitu. Tapi mereka gak ngeliat bahwa wanita itu punya sisi maskulin yang sometimes mereka jadi warrior gitu. Tergantung individual orangnya sendiri gitu, dia banyak maskulinnya atau banyak femininnya gitu. Feminismenya, jadi itu aja sih gitu, perpaduannya. Mungkin ada orang yang di tengah-tengah, ada orang yang lebih maskulinnya, ada orang yang lebih femininnya lebih gede gitu kan. Jadi itu semuanya tuh tergantung individualnya masing-masing gitu. Makanya... Dan kau yang mengangkatnya, kau yang mengeluarkannya dari dalam dirinya. Ya, jadi aku tuh mau, yes, yes gitu lah. Jadi aku kayaknya, aku pengen merubah pikiran orang bahwa women itu always behind the scene gitu loh. Iya, iya, iya. Itu sih. Sebetulnya begini, ini konsep yang sangat klasik ya. Maksudnya, dari dulu memang kita seakan-akan mengatakan bahwa wanita selalu tertinggal. Ya, perempuan selalu tertinggal dari laki-laki. Maka orang bilang ada emansipasi-emansipasi. Tetapi emansipasi yang kita bicarakan juga, kadang-kadang kan jeblok juga, ya. Bahwa wanita dimana-manapun, walaupun dia perintah emansipasi, tetapi dia juga kadang-kadang minta didahulukan. Ya, jadi itu memang agak sedikit ada friksi di sana. Tapi taste of a woman, ya, katakanlah begitu. Sense of a woman yang kau keluarkan. Tidak hanya dari baju yang kau desain, dari busana yang kau desain, tetapi juga dari cara mereka menampilkan dan bahkan termasuk juga sisi-sisi dari bentuk-bentuk wajahnya, ya. Ada yang kau bilang tadi yang matanya mungkin baju jepang, masa dibawa oleh orang kulit hitam yang matanya besar, kan nggak mungkin. Harusnya matanya kan harus oriental. Oke. So far, kita bicara ini dulu, ini belakangnya. Ini waktu dimana ini? Ini gini, tahun 2020 ini karena pandemi, seharusnya tuh aku ikut Plaza Indonesia Fashion Week di bulan Maret. Terus bulan Maret itu, setiap designer itu mereka punya kewajiban setahun tuh dua kali mengeluarkan koleksi. Koleksinya, karena kan kebagi dua tuh ada autumn winter, spring summer, kan. Jadi setiap tahun tuh harus ada dua koleksinya. Nah, kebeneran karena 2020 ini kita ngeluarin koleksinya tuh hanya satu, karena waktu itu Plaza Indonesia Fashion Week itu seharusnya tuh bulan Maret. Tapi bulan Maret tuh sebelum acaranya mulai, PSBB-nya keluar. Yes, betul. Jadi kita nggak jadi itu batal. Terus mereka bilang, oke di hold dulu, mungkin paling lama bulan Juli gitu ya. Bulan Juli akhirnya nggak keluar juga. Nah, koleksi aku yang di bulan Maret itu akhirnya keluar di bulan September 2020. Nah, kalau yang 2020 itu, judulnya Kapilare. Kapilare itu menceritakan masa kecil. Jadi bajunya tuh lebih kayak anak-anak, anak-anak, anak-anak-anak dulu tuh warnanya warna-warni. Ada anak-anak akhir paling lah, dibawah 15 tahun terangkat ya. Mungkin lebih, mungkin lebih kali, 10 tahunan kali ya. Jadi waktu kita masih kecil, kita pakai bajunya begini, ini lucu, ini gitu gitu. Jadi warna-warni, terus having fun lah di situ gitu. Nah, setelah itu keluar September, di antara waktu itu kan kita udah works from home tuh. Dari mulai bulan April, kita udah nggak kerja. Jadi kerjanya di rumah aja. Nah, waktu saat itu, kita kan mau ngeluarin baju lagi nih, untuk yang berikutnya. Kebeneran waktu mau ngeluarin koleksi yang sebelumnya itu, setelah yang Kapilare ini, aku punya news namanya Intan Ayu. Itu news aku, emang. Intan Ayu. Kebeneran waktu itu dia mau bikin album baru, di Januari. Dia mau ngeluarin itu album baru. Terus, aku tanya judulnya apa, aku lihat liriknya. Kan itu judulnya kan, letter to my youth ya. Jadi, semua itu aku lihat liriknya. Ini kok, pas sama aku punya imajinasi yang aku mau bikin dari work from home. Oke. Nah, waktu mulai dari April itu kan aku udah ngeliat, kita kerja karena di rumah aja. Itu, kita banyak di kamar lah. Betul kan. Jadi, orang kalau di kamar itu pasti larinya kan ke meditasi gitu. Meditasi. Terus, waktu meditasi itu pasti kita akan melihat masa silam kita gimana. Enggak semua putih, pasti ada yang hitam gitu. Gimana mau putih gitu. Terus, apa yang belum kita capai, apa yang sudah gitu. Itu pasti keluar semua gitu. Nah, waktu aku baca liriknya si Intan Ayu, dia menceritakan masa dia waktu remaja lah gitu ya. Sebelum dia menjadi sekarang, itu juga kayak ada hitamnya. Gimana sih aku bisa jadi lebih lagi keimpian aku menjadi putih gitu lah. Jadi, disitu aku menggabung. Aku lihat dia punya cerita dan aku melihat aku punya cerita juga gitu. Nah, disitu semua ceritanya itu bahwa kita mau menuju ke sebuah impian kita gitu. Jadi, ke jalan kita yang sekarang ini mau lebih, masih ada yang kurang, mau diperbaikin lagi. Nah, jadi dari situlah semua perjalanannya. Jadi, makanya baju aku di koleksi ini ada hitamnya, tapi lebih banyak putih. Jadi, hitamnya itu adalah menggabarkan. Oh, jadi bentinnya itu ya? Black and white ya? Jadi, black and white. Jadi, ada. Oke. Black and white ada abu-abunya. Jadi, kita kan sebelum ke putih, pas beralih ke abu dulu baru putih kan gitu. Iya, betul. Nah, ini aku punya enam koleksi. Enam koleksi ini, semuanya itu ada ceritanya sebenarnya. Yang pertama itu, yang dipakai intam aja itu kan yang kayak topeng semua gitu. Oke. Nah, ini adalah meditasi. Nah, meditasi itu, biasanya itu kalau orang Jepang itu, mereka akan perginya tuh ke Zen. Zen itu ke Japanese Garden. Iya. Nah, Japanese Garden ini nih, lingkumpannya banyak banget. Itu di dalam, itu kan kita mungkin melihat cuma batu-batu doang gitu. Kayak orang melihat, apa sih batu doang gitu. Tapi, batu itu punya, jadi batunya itu kan ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang, nah itu semua sebuah lambang. Lambangnya itu ada air, gunung, api, apa namanya, kayu, ada metal, itu semua ada di situ gitu. Itu melambangkan bahwa, melambangkan kehidupan gitu. Bahwa di situ tuh mereka untuk praying kali ya, untuk berdoa, supaya mereka akan menuju ke suatu kehidupan yang lebih bagus, lebih wealthy, healthy, longevity gitu. Semua tuh ada di situ gitu. Nah, jadi berujung dari koleksinya si Intan Ayu bahwa dia tadi mengakai baju yang ada topengnya itu. Topengnya itu tuh dari, namanya tuh Okame. Nah, Okame ini tuh, dia kan senyum gitu, kayak mukanya itu. Nah, itu di situ dia menunjukkan bahwa orang yang tersenyum itu akan membawakan kebahagiaan, keberuntungan gitu. Nah, dari situ. Nah, di belakangnya tuh sebenarnya, di authornya tuh ada tulisan kanjinya. Tulisan kanjinya itu adalah blessing, hope, praying gitu. Sampai dia pergi ke dreaming gitu. Jadi yang paling di atas tuh adalah dreamnya gitu. Tapi dia sebelum ke sana tuh, dia banyak-banyak berdoanya supaya dia pergi ke sana gitu. Itu intinya di bajunya yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah bajunya yang di tengah. Yang di tengah ini, bajunya tuh lebih ke, lebih maskulin. Karena di situ dia mau menunjukkan bahwa dia warrior. Jadi dia harus berjuang, kan pergi ke tujuannya gitu. Itulah sebenarnya. Nah, kalau yang sebelah kanan, eh sebelah kanan ini. Oke, oke. Yang ke sebelah itu, itu adalah Japanese Garden ya, si Zeng itu. Karena di setiap bajunya itu, itu ada kayak gunung-gunung. Terus di bagian bajunya, ini nanti ada aluran air gitu. Itu kalau dilihatin dekat itu lebih jelas. Jadi itu semua mewakilin si Zeng itu sendiri. Kalau yang sebelah sini nih, itu tuh dia mewakilin empat musim. Jadi ada summer, ada spring dulu ya, kita berani spring, summer, autumn, winter. Itu di outernya tuh semuanya itu mewakilin musimnya gitu. Baru dia pergi yang keterakhir. Yang terakhir itu yang ada origaminya. Origaminya tuh bentuknya curu itu. Nah, itu bentuk burung. Burung bangau kali ya kalau kita bilangnya di Indonesia. Nah, itu kalau orang Jepang itu, mereka kalau make a wish, mereka believe kalau mereka bikin seribu biji, itu akan tercapai apa yang dia wish gitu. Nah, di bajunya yang itu, aku bikin dia tuh seratus biji dikelilingin bajunya itu. Jadi tadi kalau kau bicara satu, berarti itu satu series ya? Yes, satu series. Ini satu series, jadi dia ada enam, jadi yang terakhir itu bahwa si, itu karena dia kita make a wish, jadi ceritanya dia perinya lah. Perinya yang membawa kita untuk pergi ke, kita punya dream gitu. Nah, di sini judulnya tuh namanya Enigma, semua koleksi aku ini. Enigma itu kan punya dua kepribadian yang dari pertama untuk kita menuju ke sana lah gitu. Nah, mungkin kalau orang bertanya, baju aku kok nggak Jepang banget gitu. Mungkin ada Victorian-nya gitu. Ini karena kita bersemedinya di kamar nih. Kalau kamar itu kan lebih Victorian gitu. Seperti yang aku bilang tadi yang di sebelah sini. Ini baju yang ini. Yang menyelimutin badannya itu, itu teridenya dari bed cover. Kalau kita serimutan mau di gini-gini orang gitu kan. Agak-agak beratakan, agak acak-acakan, tetapi jatuhnya bagus. Ya, gitu lah. Yes, yes. Pernyata nih, Hamrong ya. Besar ini kan sebenarnya satu ajaran Buddha, filsafat Buddha. Ini kan berkembangnya kan di Asia Timur lah ya. Jadi, kalau kita lihat di Jepang itu adalah satu sekte budis ya, Mahayana Jepang. Yang kemudian itu merupakan satu usaha manusia untuk menggapai pencerahan. Dengan melakukan intuisi langsung. Dengan ini, meditasi. Jadi ya, jadi memang betul. Kalau nanti kau bilang, kau di kamar itu kayak yoga atau bersama-sama gitu. Itu kan meditasi. Untuk mendapatkan hal-hal ini. Jadi sebenarnya dengan kata lain tidak mudah. Tidak bisa salah-salah buat aja. Kesan aku pertama tadi sebelum kau ceritakan ini. Yang di depan kali, mereka kan menghadap semua ke satu arah. Yang di depan, kelihatannya lebih agak. Kalau usia mungkin di bawah 20-30 tahun. Oke. Ketika dia yang sudah kayak warrior itu, yang di tengah. Dia sudah melewati masa akil balik. Mungkin dia sudah 20 ke atas. Sementara yang ketiga, yang paling belakang. Itu adalah semacam sudah menjadi seorang ibu. Jadi sudah ada wisdom. Di dalam diri. Lebih mature lah gitu. Karena nampak gradasi wajunya itu. Kuliatnya. Dari yang waktu muda, kemudian waktu remajanya menjadi sangat simple. Tetapi ketika sudah mulai mengahami meditasi itu. Itu dia menjadi sangat pernik. Perniknya banyak banget. Jadi betul-betul. Ini yang kayak. Jadi kalau kita lihat ratu-ratu Inggris itu ya begini. Okej. Okej. Terima kasih telah menonton